Blended Learning atau pembelajaran campuran adalah pendekatan modern dalam pendidikan yang menggabungkan dua elemen utama, yaitu pembelajaran tatap muka atau sinkronis dan pembelajaran mandiri atau asinkronis. Metode ini mengoptimalkan penggunaan teknologi, memungkinkan peserta didik untuk mengakses materi kapan saja dan di mana saja, serta mendukung pembelajaran langsung yang lebih interaktif. Menurut beberapa ahli, Blended Learning didefinisikan dengan variasi pendekatan. Thorne 2013 menekankan perpaduan antara e-learning dan multimedia dalam pembelajaran, sementara Graham menggambarkan Blended Learning sebagai gabungan antara pembelajaran online dan offline. Dwi Yogo 2012 juga menambahkan bahwa Blended Learning memadukan teknologi dengan metode tatap muka, sehingga memberikan keleluasaan bagi siswa untuk belajar sesuai kecepatan mereka sendiri. Karakteristik Blended Learning mencakup kombinasi beragam metode pengajaran, interaksi guru dan siswa yang lebih dinamis, serta peran orang tua yang penting dalam mendukung proses pembelajaran di rumah. Keterlibatan ini memperkuat pengalaman belajar siswa, memberikan kesempatan bagi mereka untuk belajar secara mandiri, namun tetap berada di bawah bimbingan yang optimal. Manfaat Blended Learning sangat beragam. Pertama, fleksibilitas waktu belajar memungkinkan siswa mengakses materi sesuai kebutuhan mereka. Kedua, Blended Learning terbukti meningkatkan hasil belajar, terutama melalui integrasi teknologi yang mempermudah penyampaian materi. Ketiga, metode ini juga mendorong interaksi dan keterlibatan siswa secara lebih mendalam, dibandingkan dengan metode tradisional. Siswa menjadi lebih aktif dan terlibat dalam proses belajar, karena teknologi yang mereka gunakan sehari-hari menjadi bagian dari pengalaman belajar mereka. Namun, metode ini tidak bebas tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketergantungan pada teknologi. Sekolah memerlukan perangkat dan infrastruktur yang memadai, agar Blended Learning dapat diterapkan secara efektif. Selain itu, guru dan siswa memerlukan pemahaman mendalam tentang teknologi agar pembelajaran tidak terhambat. Untuk menerapkan Blended Learning dengan efektif, langkah-langkah seperti sosialisasi kepada orang tua dan siswa, serta simulasi pembelajaran perlu dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesiapan semua pihak dan meminimalkan kendala yang mungkin terjadi. Dengan dukungan teknologi dan keterlibatan semua pihak, Blended Learning menjadi metode yang mampu menjawab tantangan pendidikan di masa kini. Meskipun membutuhkan persiapan yang matang, manfaat yang dihasilkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi siswa, guru, dan orang tua.